Bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap keberanian pada anak ya, mungkin pasca perundungan ya. Tentunya kan ini akan menimbulkan trauma tersendiri ya, Kak. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengambil peran? Apalagi kalau pada kasus ini kan anak ditempatkan di sekolah yang mahal. Langkah apa sih sebetulnya yang bisa diambil, artinya langkah bijak bagi orang tua ya, sebagai anak korban bullying, seperti apa? Memindahkan sekolah kah? Atau mungkin pendekatan seperti apa yang bisa kita lakukan kepada anak? Ya, tentu tadi melakukan diskusi, ngobrol bareng ya. Kemudian mendengar suara anak. Nah, kalau anak sementara betul-betul frustrasi dan tidak ingin sementara sekolah di situ, ya mohon mungkin sementara dipisahkan dulu. Apakah sementara belajar jarak jauh, atau kalau memang dia ingin pindah sekolah, ya mungkin dipindahkan. Kalau sementara tidak mungkin, atau mendapatkan sekolah lain, ya tadi mungkin dengan cara belajar secara informal dulu, misalnya akan ada juga jalur homeschooling misalnya. Kan kita dalam sistem pendidikan kita bisa formal, bisa non-formal, atau informal, dan ini bisa sebagai saat-saat darurat. Manakala tadi anak frustrasi, anak mogok sekolah, dan sebagainya, itu bisa. Jadi bisa multi-entry, multi-exit, dan manakala anak sudah siap kembali, sudah stabil, kondisinya sudah pulih, mungkin bisa kembali ke sekolahnya lagi. Kalau betul-betul lingkungan sekolahnya yang tadi tempat membuli tadi sudah mulai kondusif kembali, sudah mulai ditumbuhkan lingkungan yang betul-betul ramah anak. Jadi artinya sebagai orang tua juga harus bisa memfasilitasi keinginan anak, ya seperti apa. Anak jamannya seperti apa. Apalagi kalau dia menjadi korban perundungan, ya. Kaseto, tapi kalau kita lihat-lihat ya, menurut kacamata Kaseto sendiri, apakah ada kaitannya ketika pelaku perundungan ini melakukan perundungan, misalnya kepada teman sebayanya, atau mungkin adik kelas, ya. Mereka ini adalah orang yang sebelumnya adalah korban perundungan juga, gitu. Nah, apakah ini ada kaitannya? Nah, lalu bagaimana sebetulnya, baik dari tegak pendidik maupun mungkin dari rumah, ya. Kita bisa memutus, gitu, rantai korban perundungan agar tidak melakukan perundungan-perundungan lainnya, gitu, kepada adik kelasnya. Ya, beberapa kasus memang bisa pelaku-pelaku ini dulunya adalah juga korban. Nah, ini umumnya manakala tidak tuntas penyelesaiannya atau treatment psikologisnya, ibaratnya pengobatannya, ibaratnya sebuah luka. Kalau tidak segera diobati, ya akan menimbulkan kecacatan, kan. Nah, kecacatan ini luka jiwa tadi, ya dalam bentuk dendam, dalam bentuk, wah, suatu saat saya akan ganti balas dendam, akan mencari korban, sebagaimana saya dulu diperlakukan, dan sebagainya. Jadi, betul-betul harus tuntas, kalau perlu juga mohon bantuan ahli. Jadi, misalnya konsultasi ke psikolog. Dengan profesional, ya. Betul, dengan profesional. Sehingga betul-betul ada treatment psikologis yang tuntas, akhirnya selesai. Dan kemudian menyadari, oh iya, saya tidak akan melakukan seperti yang mana tadi saya, seperti saya pernah dibully, tapi juga saya mulai timbul percaya diri kembali, bahwa saya dibully, bukan saya yang salah, tapi itu adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Baik, Kaseto terakhir, mungkin harapannya Kaseto untuk dunia pendidikan, apalagi terkait dengan kasus perundungan yang saat ini tengah terjadi. Iya, kita juga kembali, ada amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau yang terbaru mungkin 2014, Undang-Undang nomor 35, kalau tidak salah, bahwa setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah, baik oleh pengelola sekolah, oleh para guru-gurunya, maupun oleh teman-temannya. Jadi betul-betul siswa harus bisa fokus pada proses pembelajaran, sehingga tidak ada kekerasan, tidak ada hal yang bisa mengganggu, akhirnya anak juga tidak bisa tumbuh dan berkembang secara lebih optimal dan sehat. Baik, artinya menjaga anak itu adalah tanggung jawab bagi orang tua, lalu juga tenaga pendidik di sekolah, ini tanggung jawab bersama ya, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan dan juga ilmu terbaik untuk anak kita. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.